Intro Halo salam sehat, tetap semangat ketemu lagi kita dalam Newsmaker Medcom.id Bersama saya Indra Maulana Tak salah lagi di masa pandemi ketika banyak bisnis kulung tikar Keberadaan pekerja migrat Indonesia atau PMI kembali menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Indonesia Indonesia tidak mau penopak ekonomi di masa pandemi ini melemah Negara hadir membebaskan biaya penempatan pekerja migrat melalui kredit usaha rakyat dan kredit tanpa agunan Ini tentu angin segar bagi para pekerja migrat Indonesia dan keluarganya Mengutip pernyataan Kepala BP2MI Say goodbye, selamat berakhir pesta pora para rentenir Seperti apa detil dari gebrakan kebijakan ini langsung saja kita tanyakan pada Newsmaker kita kali ini Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migrat Indonesia atau BP2MI Benny Ramdhani Assalamualaikum, salam sehat Pak Benny Salam Mas Indra, salam sehat untuk kita semua Salam sehat, benar tetap semangat ya Pak Benny Kalau kita lihat waktu Pak Benny ini dari waktu ke waktu bekerja ekstra ketat nih Ekstra padat ya Pak Benny Terima kasih atas waktunya untuk Newsmaker Pak Benny Baik Pak Benny, kemarin kita melihat tayangan launching ya Dirilisnya kebijakan yang sangat pro dengan pekerja migran Indonesia Saya menjadi tertarik untuk mewawancarai Pak Benny ini Karena ternyata dibalik itu ada juga program besar sebenarnya Tidak hanya tentang kebijakan yang akan nanti kita ulas lebih lanjut ya Pak Benny Tentang pembebasan biaya penempatan pekerja migran kita di luar negeri Tetapi ternyata ini adalah rangkaian besar program dari BP2MI Yaitu memerdekakan pekerja migran Indonesia Mungkin bisa jelaskan satu persatu rangkaian dari program besar ini Terima kasih Mas Indra Ini bulan kemerdekaan Kita memperingati kemerdekaan ke 76 Tapi jujur harus kita akui bahwa pekerja migran Indonesia belum merdeka sepenuhnya Merdeka seutuhnya Sebagaimana yang menjadi tentu harapan para funding father Makna kemerdekanku sendiri Atau apa yang diharapkan dan menjadi cita-cita Bahkan mimpi setiap pekerja migran Indonesia Hingga hari ini apa yang disebut perbudakan modern Masih terus terjadi Apa yang saya katakan bahwa PMI belum merdeka Penempatan ilegal Yang dilakukan oleh kelompok kecil Mereka yang disebut sindikat, bandit, mafia Yang sayangnya sekalipun ini kelompok kecil Mereka di-backingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributi pekuasa Nah dampak resiko dari penempatan ilegal ini Sebagian besar mereka mengalami tindakan-tindakan eksploitasi Baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar Karena memang tidak pernah diikat oleh kontrak apapun Pemutusan hubungan kerja secara sepihak Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang diperjual belikan Kepada majikan-majikan yang lainnya Diperdagangkan Majikan yang satu bosan Di tahun pertama dia bisa dipindah dan dijual ke majikan yang lain Bahkan juga mereka di eksploitasi secara tenaga Banyak pekerja kita yang bekerja hingga 20 jam Hingga 22 jam bahkan Dan tidak sedikit para pekerja migran yang bekerja di laut lepas Mereka yang disebut ABK Jika ada masalah kekerasan di tengah laut Meninggal kemudian mereka dilarungkan Jenasahnya di tengah laut untuk menghindari masalah hukum Nah di luar mereka yang mengalami resiko eksploitasi Dari perdagangan orang, perbudakan modern Mereka juga dijerat oleh mafia dan sindika Trastek Ijon Rente Para pekerja migran adalah mereka yang hanya memiliki mimpi indah Satu saat mereka meninggalkan kampung halaman Keluarga tanah air untuk bekerja Hasil pekerjaan itu diharapkan mereka menjadi tabungan Ketika mereka kembali ke tanah air Itu bisa digunakan sebagai modal ekonomi Tapi boro-boro membawa uang dari hasil tabungan dan pekerjaan mereka Karena mimpi indah mereka sesungguhnya Itu sudah dijarah, dirampok Jauh sebelum mereka berangkat ke luar negeri Dengan cara apa? Karena mereka hanya punya mimpi Mereka tidak punya uang untuk modal bekerja Modal bekerja ini kan sangat dibutuhkan Untuk mereka, calon pekerja Mengikuti semua tahapan dan proses Misalnya terkait persyaratan-persyaratan jati diri Dari mana mereka punya uang untuk mengurus paspor Mengurus pisah Dari mana mereka punya uang untuk membiayai pelatihan yang harus mereka ikuti Dari mana mereka butuh biaya transportasi dari rumah ke tempat penampungan Belum lagi untuk biaya makan dan minum selama di penampungan Dari mana mereka butuh biaya untuk mereka bisa memeriksakan kesehatan Karena harus ada sertifikasi dari kesehatan itu Dari mana mereka harus mendapatkan sertifikasi Kualifikasi dan kompetensi Dari mana mereka punya uang untuk membeli tiket berangkat ke negara penempatan Nah itulah yang disebut modal bekerja Nah selama ini Banyak pihak lembaga-lembaga keuangan Koperasi Simpan Pinjam Yang prakteknya Ijon Rente Meminjamkan uang ke mereka Dengan bunga mencapai 28,8% yang tertulis Tapi sesungguhnya bisa sampai 40, sampai 60% Bunga itu Pak? Bunga yang diberikan dan dibebankan kepada pekerja Nah ketika mereka bekerja di luar negeri Otomatis prakteknya 6-8 bulan mereka tidak bisa menerima gaji Karena langsung dipotong atas pinjaman dengan bunga yang sangat besar tadi Sehingga selama 6 bulan atau 8 bulan mereka tidak menerima gaji Tentu mereka butuh uang Minimal untuk sekedar pegangan selama mereka Penempatan atau uang Yang mereka butuhkan Sebagaimana yang dijanjikan Untuk mereka bisa mengirim ke anaknya Ke keluarganya setiap bulan Akhirnya apa? Mereka terjebak pada pinjaman kedua Mereka terjebak pada pinjaman ketiga Sehingga siklus Ijon Rente ini Akhirnya menyengsarakan para pekerja migran Ya mereka hanya keluar keringat Keluar darah Keluar air mata Dan ketika kembali mereka tidak memiliki apa-apa Nah inilah yang kita ingin Lawan semua praktek Kejahatan terhadap pekerja migran Indonesia Siapapun saya katakan di belakang mereka Siapapun yang membackingi mereka Negara tidak boleh kalah Negara harus hadir Siapapun warga negara harus tunduk Pada kekuasaan hukum Bukan pada kekuasaan politik Tidak heran Tidak heran ketika Saat proses launching kemarin Pak Benny sampai mengatakan Pasti semua orang menjadi Emosional dan sentimental Melihat Tayangan yang sempat muncul itu ya Pak Benny ya Artinya gambaran yang Anda Gambarkan secara verbal Baru saja ini Sebenarnya Pak Fakta-fakta ini Yang dimana para pekerja migran kita Alih-alih menjadi sejahtera Tetapi malah sengsara gitu ya Itu Fakta yang baru Atau Selama ini seperti itu Tapi kalau boleh Pak Yai Ini bukan bermaksud mengungkit-ungkit Bukankah Badan yang seperti Perlindungan tenaga kerja kita Atau pekerja migran kita Ini sudah ada di republik ini Bukan baru saja kan Pak Betul Nah Mas Indra Tentu ada berbagai Variable Yang menyebabkan Hal-hal yang Saya sampaikan tadi Muncul di lapangan Dan ini Sudah berlangsung lama Ya Dari tahun ke tahun Dari setiap proses Pergantian Kepala Badan Yang menangani khusus Masalah pekerja migran Indonesia Bahkan Ya Terjadi Dimana kita telah mengalami Berbagai perubahan Regulasi Yang mengaku tentang Pelindungan kepada pekerja migran Indonesia Kuncinya adalah Jika diantara mereka Yang memiliki Atributif kekuasaan Tunduk Menyerahkan diri Menjadi alas kaki Keset Bahkan Antek para mafia Para sindika Maka saya dan kita Meyakini tidak akan pernah Masalah pekerja migran Indonesia selesai Dan sulit untuk Mewujudkan Kemerdekaan yang dimaknai Bagi pekerja migran Indonesia Nah itulah yang harus kita dorong Saatnya negara hadir Negara tidak boleh kalah Dan kita harus memberikan label Berani memberikan label Siapapun Yang berhianat kepada Para pekerja migran Indonesia Dan bahkan menjadi bagian dari sindika Mereka sebetulnya layar disebut Sebagai penghianat republik Penghianat Tidak ada cap dan stempel lain Yang harusnya dilayangkan kepada Mereka Saya tentu harus mengatakan Mas Indra Kita harus Emosional Kita harus marah Dan saya Selama satu tahun Empat bulan Memimpin BP2MI Berhadapan dengan mereka Yang pulang Sudah menjadi jenazah Satu tahun Saya harus menangani 870 jenazah Pekerja migran Yang pulang Di negara-negara penempatan Saya harus menangani 640 Pekerja migran Yang sakit Yang kemudian Kita harus rawat Mereka sampai sembuh Dan setelah itu Kita antar mereka Ke kampung halaman Dan tidak sedikit Mereka yang harus Cacat secara fisik Kemudian juga Depresi dan kehilang ingatan Dalam satu video Saya datang ke Jawa Tengah Kepati Saya ketemu dengan Ibu Sugiyem Dia pekerja yang dulu Diberangkatkan ke Singapur Mengalami kekerasan Dia harus kehilangan Dua matanya Buta Bekas terikat Di tangan kanannya Masih Jelas terlihat Dan benjolan-benjolan Di kepalanya Dan ini salah satu contoh Dimana para pekerja migran Kita mengalami penindasan Yang sangat luar biasa Dan kita harus marah Karena mereka yang Diberangkatkan secara Tidak resmi Ini kan bisnis kotor Sebetulnya Bagaimana cara Mendapatkan uang Yang begitu besar Dengan cara yang cepat Tapi jahatnya mereka Adalah keuntungan Besarnya mereka Peroleh ini Dengan cara Mengorbankan Anak-anak bangsa Saya tahu persis data 90% Dari mereka yang berangkat Setidak resmi Adalah ibu-ibu Kaum perempuan Dan kita harus Membayangkan Ibu adalah mereka Yang dari rahimnya Kita lahir Sebagai orang muslim Saya ingat persis Ketika Rasulullah Ditanya Ya Rasul Siapa yang harus Dihormati di dunia ini Rasulullah menjawab Ibumu Ditanya yang kedua Setelah itu Siapa ya Rasul Ibumu Ditanya yang ketiga Setelah itu siapa ya Rasul Ibumu Kemudian yang keempat Rasul baru menjawab Bapakmu Begitu istimewanya Seorang ibu Perempuan Di mata Rasulullah Tapi Di mata Para sindikat Dan mafia Yang merasa mereka Punya uang Yang merasa mereka Dibakini oleh Oknum-oknum yang Atributi kekuasaan Tidak berharganya Seorang perempuan Tidak berharganya Seorang ibu Harus membuat kita marah Dan harusnya Negara harus marah Melihat kondisi ini Ini yang Sering saya sampaikan Di berbagai kesempatan Di setiap Waktu Dengan berbagai pihak Jadi 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 layak lah Kalau ada yang Sindikat-sindikat seperti ini Layak di berlabel Pengkhianat Republik Tadi ya Pak Benny ya Oke apalagi Kalau sering kali Kita dengung-dengungkan Bahwa pekerja migran Ini adalah Pahlawan Devisa kita Tetapi ternyata Perlakuannya jauh dari Perlakuan kita Terhadap Pahlawan ya Ya Kita sering Mendapatkan laporan Dan Cerita ini adalah Cerita umum Bagaimana mereka Mengalami pembiaran Ketika ada di bandara Diterlantarkan Untuk bertemu dengan Pihak yang bisa Diminta informasi Begitu sulit Dan tidak sedikit Mereka ketika Masuk bandara Menjadi korban Pemerasan Korban penjarahan Dulu mereka digiring Melalui jalur tertentu Agar naik Jasad transportasi Yang disiapkan oleh Pihak-pihak tertentu Dengan harga yang mahal Bahkan saya juga Tidak sedikit Mendapat laporan Di tengah jalan Mereka disuruh Menambah ongkos Dan jika tidak Diturunkan di tengah jalan Dulu mereka digiring Di jalur tertentu Agar menukarkan dolar Di tempat Konter tertentu Yang ini juga Disiapkan oleh Pihak-pihak tertentu Satu dolar Tiga belas ribu Diberikan kepada PMI Hanya sepuluh ribu Tiga ribu Hengki-pengki Bagi pihak-pihak tertentu Yang menyediakan Konter-konter ini Ini kejahatan Yang terorganis Ini kejahatan Yang sangat sistematis Yang tidak hanya Mendapatkan pemilik modal Tapi juga Mereka yang memiliki Atribut tipe kuasaan Kuncinya begini Mas Indra Kenapa negara hadir Kenapa negara tidak boleh kalah Negara kita tidak boleh Memberikan kesempatan Di kepala Di otak Setiap Mereka yang disebut Pemilik modal Seolah-olah Dengan uang yang mereka miliki Mereka bisa mengendalikan Negara ini Tidak Seolah-olah mereka bisa Membayar siapapun Apalapus negara Untuk terlibat dalam Bisnis potop Dan kejahatan mereka Kita sebenarnya Mengatakan Tidak Negara ini Negara hukum Negara ini diberikan Wewenang Pemerintahnya oleh Rakyat yang berdaulat Untuk mengatur Semua Tata kelola Baik penempatan Maupun pelindungan Boleh dikatakan Berarti Peran dari Badan sejenis sebelumnya Tidak maksimal Berarti Pak Ya berbagai faktor Yang menyebabkan Regulasi Belum Memangkan Kewenangan yang sangat kuat Dan Regulasi terbaru Undang-Undang 18 2017 Juga Sebetulnya Kewenangan BP2MI Ini belum terlalu kuat Tinggal bagaimana Saya mencoba Mensiasati Melihat celah Dimana kewenangan-kewenangan Itu bisa kita maksimalisasi Sebetulnya Karena Terkait Dukungan anggaran Masih sangat lemah Bisa dibayangkan BP2MI Yang mengurus 9 juta Pekerja migran Hanya diberikan Anggaran Pertahunnya 350 miliar Itu lebih kecil Dari satu Anggaran Kedirektoratan Di Kementerian Ketenagakerjaan Misalnya Ini contoh ya Jadi ini Badan satu-satunya Yang anggarannya Sangat-sangat kecil Kedua Memang harus diakui Di lapangan Sering terjadi Benturan dan Chaos Dalam penanganan Pekerja migran Karena apa? Karena ego sektoral Stakwat ego sektoral Yang belum berani Dilepaskan oleh Masing-masing Kementerian Lembaga Yang menganggap Bahwa seolah-olah Jika ikut Menangani BP2MI Itu adalah Urusan bancakan Dan cawe-cawe Karena melihat Anggaran Itu menjadi problem Yang sangat serius Dimana BP2MI Tidak memiliki Keurangan yang sangat kuat Dalam hal penanganan Pekerja migran Oke Tapi Pak Benny Sekarang mencoba Mengurai kekompleksan Itu Pak Benny Paling tidak melakukan Hal-hal yang Sekarang ini Paling tidak bisa Dilakukan dulu Tidak yang Rumit-rumit dulu Tapi bisa dilakukan Untuk pro Kepada pekerja migran Kita Oke Pak Saya tertarik Dengan pernyataan Pak Benny Bahwa ini sindikat Yang kecil-kecil Kelompok-kelompok kecil Tapi mendapat Backing Sindikat Kemudian istilahnya Dan kemudian Disitu Anda menyebut Layak diberi label Pengkhianat Republik Ketika Pak Benny Punya program Yang begitu Populis ini Dan program Yang artinya Sangat Ya memang Sudah seharusnya Negara hadir Untuk kerja migran Kita yang Tidak pernah Terperhatikan Secara maksimal Tidak pernah Terlindungi secara Maksimal Berarti selama ini Itu sudah mulai Ada backing Backing Atau sindikat-sindikat Yang ganggu-ganggu Pak Benny Pasti ya Baik teror Ancaman Dan bahkan Bujuk rayu lah Tapi saya Terlatih Ketika dulu Saya di Aktifis Jalanan Tiga tantangan Seorang aktivis Itu pasti Pertama Adalah Bujuk rayu Kedua Kalau bujuk rayu Gagal Itu ancaman Atau teror Ketiga Kalau bujuk rayu Dan ancaman Atau teror Gagal Maka Yang dilakukan oleh mereka Pasti pembusukan Apapun yang kita lakukan Kampanye Ya propaganda mereka Bahwa kita buruk Dan itu yang terus Dilakukan oleh mereka Tapi tentu Dalam urusan Bagaimana kita Melaksanakan tugas-tugas Kenegaraan Tentu tanggung jawab kita Kepada negara Kepada rakyat Kepada konstitusi Lebihnya tentu Kita serahkan saja Kepada Tuhan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mengetahui semua Apa yang kita lakukan Tidak semua Pemimpin juga Harus diterima Bulat setiap Kebijakan dan keputusannya Tidak setiap Pemimpin Sekalipun dia baik Mendapatkan tepuk tangan Yang bergemuruh Dari rakyat Yang mendengarkan Pidato-pidatonya Nah ini sebuah resiko Bagi siapapun Pemimpin Tapi yang penting Bagi saya adalah Bagaimana saya Melaksanakan konstitusi Dan karena itu Saya disumpah Saya tentu sedih Saya melihat Fakta-fakta di lapangan Yang itu kemudian Membuat Saya marah Setiap pemimpin Disumpah Atas nama Tuhan Dan agama Setiap pemimpin Mendapatkan fasilitas Gaji Yang semua itu Demi Allah Bersumber dari rakyat Maka saya katakan Dolim Siapapun pemimpin Di republik ini Yang disumpah Atas nama Tuhan Dan agama Yang digaji Dan bahkan mendapatkan Fasilitas yang semua Gaji Fasilitas itu Dinikmati juga oleh keluarganya Tapi sesungguhnya Dia tidak berjuang Untuk rakyat Nah ini bahaya Dan memang krisis Negara ini adalah Krisis pada wilayah tadi Ini seperti Pak Benny Kalau saya lihat-lihat Dari penjelasannya Seperti Menrobos Barikada lingkaran setan Ini Pak Benny Ini sesuatu yang berat Tapi mau tidak mau Harus kita lakukan Backingnya Backingnya Institusi-institusi negara Juga tidak Pak? Oh iya Saya tidak pernah Basah-basi Dan saya sering menyebut Dalam berbagai kesempatan Di hadapan media Di rapat-rapat resmi Penempatan ilegal ini Melibatkan Mereka yang memiliki Atribut Tipe kekuasaan Yang saya maksud Adalah ada Oknum TNI Oknum Polri Oknum keimigrasian Atau KUM HAM Oknum dari Kedutaan Besar Oknum dari Kementerian Ketenagakerjaan Dan saya harus Saya yakin juga Ada oknum-oknum Dari badan yang saya pimpin Ada Pak Di dalam badan Bapak sendiri Saya sudah mengetahui sistemnya Saya sudah mengetahui Secara habitusnya Bagaimana pola Dan mekanisme Yang terorganis Penempatan ilegal ini Dilakukan oleh pihak yang tersebut Ini akan Anda bongkar Pak? Pasti saya sudah Menyampaikan kepada Presiden Pak Presiden Apa respon Presiden? Yang pertama Saya katakan Pak Presiden Ijin untuk menghadapi ini Saya ingin membentuk Satgas Satgas inilah yang akan Menghadapi perang total Dan saya katakan Saya akan memimpin Perang total ini Tongkat panglima Pemperangan di tangan saya Sehingga Satgas itu Ketuanya adalah saya Dinamakan Satgas Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal Dan saya merangkul Orang-orang hebat Yang memiliki prestasi Rekor sangat baik Misalnya Mantan Kabar Eskin Paswari Alius Bergambung di Satgas Kemudian Mantan Ketua PPATK Pak Yunus Husein Bergambung di Satgas Kemudian Tokoh legend Di LSM Pak Ahmad Santosa Oke Mas Ahmad Santosa ya Kemudian Mbak Anisidaya Mas Arianto dari SBMI Dan Alhamdulillah Mendapat dukungan Dari ormas-ormas keagamaan Muhammadiyah mengutus Di Dewan Pakar Satgas Yaitu Sekjen PP Muhammadiyah Pak Abdul Muti PGI lebih keren Ketua PGI lebih keren karena Ketua PGI-nya langsung Pendeta Komar Gultom Kemudian dari NU Wakil Sekjen Dari Hindu Buddha Katolik Dan Konghucu Bergabung Saya merasa Saya tidak sendiri Awalnya tentu Saya merasa Kesepian Saya merasa Bahwa perjuangan Institut diwujudkan Tapi setelah Tokoh-tokoh hebat Tadi bergabung Saya memiliki Rasa percaya diri Sebelum tokoh-tokoh Itu bergabung Pak Benny Sempat mau mundur Enggak dengan Karena yang dihadapi Kan tadi Nama-nama institusi Okto-mung institusi itu Sempat mau mundur Enggak Pak Saya sempat putus asa Saya tahu persis Problematika Yang ada dihadapan Saya seperti apa Tembok Tebal Seperti apa Yang harus saya robohkan Dan jejak digital Bisa dilihat Bahwa saya pernah Menyampaikan langsung Bahwa saya akan Mengambil langkah Mundur Untuk meninggalkan Jabatan kepala BP2MD Tapi setelah Tokoh-tokoh itu bergabung Sekarang Tokoh-tokoh ini bergabung Kebijakan-kebijakan Yang saya lahirkan Mendapatkan dukungan Semua Dari berbagai pihak Akhirnya saya PEM Dan kepercayaan diri itu Muncul kembali pada diri saya Oke Baik Ya ini semoga Perjuangannya terus Maju Pak ya Dan kita sebagai media Akan terus Memantau Demi Republik Tentu kita dukung Ya Oke Baik Nah Pak Benny Ini kita boleh Agak masuk teknis Dikit ya Tadi Anda menjelaskan Konsep besarnya Dan tentu saja Ini adalah angin segar Ketika ada seorang Pemimpin seperti Pak Benny Di Badan pelindungan Pekerja migran Berlaku atau Membuat kebijakan Seperti ini Nah boleh Soal-soal teknisnya Nah sekarang Kalau kemudian Ada pekerja migran Berarti saya harus Bagaimana dengan Kebijakan yang Disebut sebagai Pembebasan Biaya penempatan Ini Pak Benny Mungkin sedikit Masuk sedikit teknis Yang paling penting adalah Pertama bagaimana Masyarakat mendapatkan Akses informasi Yang cukup Sehingga Sembilan program Prioritas yang Sudah kita tetapkan Tentu diikuti Dengan langkah-langkah Teknis Operasional di lapangan Sosialisasi Atas berbagai Kebijakan Sosialisasi Atas berbagai Regulasi Yang mengatur Terkait Tata kelola Penempatan Dan pelindungan Terus kita lakukan Sampai ke daerah Sampai pada level Kabupaten-kota Dan bahkan kecamatan Hingga desa Ini yang terus-menerus Kita lakukan Bagaimana kita juga Menyiapkan Skema-skema Terkait penempatan Dan pelindungan Kita bisa Menyatakan Proses migrasi Berlangsung secara aman Bagaimana mereka Yang berangkat Bisa dikategorikan Sebagai calon pekerja Yang memiliki Kualifikasi kompetensi Bagaimana calon pekerja Kita karena Menyangkut Dignity Negara kita Mereka adalah Orang-orang yang memiliki Keahlian Keterampilan Di sektor pekerjaan Yang mereka pilih Dan juga kemampuan Berbahasa asing Saya bahkan Memotivasi mereka Kalau kalian berangkat Keluar negeri Jangan pernah Merasa rendah diri Menganggap diri kalian Sebagai pengemis Atau pekerjaan Tapi kalian Berhak untuk berangkat Dan atas gaji Dan fasilitas Yang mereka berikan Kalian juga berhak Untuk menerimanya Karena mereka Harus menghargai Ekspertis Yang mereka berikan Yang terus kita Motivasi kepada mereka Bahkan di era saya Mereka yang setiap berangkat Itu membawa Satu surat Yang surat itu Bertuliskan Empat bahasa Indonesia Inggris Mandarin Ya kemudian Arab Berlogo Garuda Pancasila Artinya ini Surat resmi negara Dan setiap pekerja Yang berangkat Ketika tiba Di rumah majikan Atau di Institusi perusahaan Surat itu diberikan Kepada bosnya Surat itu Bertuliskan Dengan ini Saya menitipkan Warga negara kami Yang baik Untuk bekerja Di tempat Anda Sekiranya Diperlakukan dengan baik Dan diberikan Hak-haknya Sebagaimana Undang-undang Yang berlaku Di negara Anda Apa makna Dari surat ini Mungkin Saya katakan Majikan-majikan Dari pakar pekerja kita Bukan orang terkenal Di negaranya Bukan orang terpandang Terhormat di negaranya Tapi ketika Dia menerima Surat kehormatan Dari negara kita Respek balik Hormat mereka Kepada negara kita Itu akan diberikan Kepada para pekerja kita Dengan pelakuan Pelakuan yang baik Ini itia kita Itia negara Kemudian Saya juga Mencanangkan Dengan kementerian Pariwisata Ide yang datang Dari BP2MI Untuk Memberikan label Dan predikat Kepada mereka Sebagai duta pariwisata Bisa dibayangkan Setiap yang berangkat Keluar negeri Ya mereka Mendapatkan Predikat sebagai duta Pariwisata Indonesia Setiap mereka yang berangkat Diberikan brosur Tentang Sepuluh destinasi Wisata premium Indonesia Betul sekali Saya katakan kepada mereka Anda mau ketemu dengan Warga negara asing Berikan itu Anda makan Satu rumah makan Ketemu dengan warga negara asing Berikan itu Anda main di taman Ketemu dengan warga negara asing Berikan Brosur itu Bisa dibayangkan Setiap tahun Dalam kondisi normal Penempatan kita 270 ribu Kalau 270 ribu Membawa 20 Brosur per orang Berapa juta Brosur yang dibagikan Dan katakan 5% saja Dari mereka yang menerima Brosur itu Tertarik datang ke Indonesia Dari revolusi dan Namanya seperti Menebar jaring Namanya juga begitu Itu revolusi dan Sangat luar biasa Sektor Kenapa tidak terpikirkan Sebelumnya ya Pak Ya Pak Benny ya Yang seperti itu ya Ya karena presidennya Baru Pak Jokowi Bukan presidennya Bukan Pak Jokowi Luar biasa Pak Benny Oke Baik Nah Pak ini Kalau boleh secara teknis Juga lagi nih Pak Kan setelah Peluncuran kemarin Itu memang peluncuran Yang luar biasa sih Karena Mengundang reaksi Yang marah juga ya Dengan peluncuran kemarin Ada yang marah pasti tuh Pasti Tapi ada yang tertarik Dari sisi lain Karena yang dibilang Pak Benny ini Tapi mereka bertanya begini Pak Ini kalau langsung Ke belak-belakan pertanyaannya ya Judulnya Pembebasan Tetapi ketika ini Kaitannya dengan kredit Kemudian mereka meminjam Berarti masih meminjam Mereka harus mengembalikan Nah itu masih oke Tetapi Kok masih Ada bunganya Sekitar 11% ya Oke Karena Kalau penjelasan Pak Benny sih Ya ini jauh lebih rendah Dari apa yang dikasih rentenir ya 28 yang kenyataannya 40% Belum pinjaman kedua Dan lain sebagainya Begitu Pak Nah ini Ini mungkin ada penjelasannya Pak Benny Di Undang-Undang 1827 Pasal 30 Ayat 1 Tegas Strik Dikatakan bahwa Pekerja migran Indonesia Tidak dapat Dibebani Biaya penempatan Apa yang Dimaksud dengan Biaya penempatan Adalah Biaya-biaya Yang harus dikeluarkan oleh PMI Untuk mengikuti semua tahapan dan proses Yang saya sebutkan tadi ya Pertama mobilisasi dari rumah Ke tempat penampungan Biaya untuk mengikuti pelatihan Mendapatkan sertifikasi kompetensi Makan minum selama ada di tempat pelatihan dan penampungan Kemudian mengurus kesehatan Sekarang harus ditambah dengan PCR Kemudian visa Kemudian pasport Tiket terbang ke luar negeri Itu biaya Pertanyaannya adalah Perintah pasal 30 Sanggupkah negara Menyiapkan uang Untuk modal bekerja tadi Saya menghitung secara matematik Kalau ke dalam kondisi normal Pekerja kita yang berangkat Setiap tahun 270 ribu Dikali Konstruktor modal bekerja Yang harus dikeluarkan Katakan di angka moderat 30 juta Kita bisa kali 270 juta Dikali 270 ribu Dikali 30 juta Kurang lebih 8-9 triliun Negara harus menyiapkan uang itu Jadi yang salah siapa? Bukan kepala badan Bukan BPWMI Mungkin yang membuat undang-undang Niatnya baik Tapi potret atas kondisi fiskal kita Itu yang blur Yang tidak utuh Nah apakah karena negara Tidak memiliki kemampuan fiskal Untuk menyiapkan uang Modal bekerja PMI Kemudian kita tidak melakukan apapun Salah Karena di sisi lain Ada praktek Ijon rente Karena tidak ada modal bekerja PMI terbiasa Terpaksa pada dua hal Pertama Mereka menjual harta kekayaan Milik keluarga Untuk modal bekerja Dan kedua Meminjam kepada rentenir Dengan resiko bunga Yang berlipat ganda tadi Nah Saya kemudian Mengambil langkah moderat Dari dua Kondisi ini Mengeluarkan perban 09.2020 Tentang pembebasan biaya penempatan Bahwa Pembebasan biaya penempatan Sebagaimana perintah undang-undang Belum bisa dilaksanakan sepenuhnya Kita mengeluarkan kebijakan moderat Yaitu Pertama Kerjasama dengan BNI Keluarlah skema KTA BNI Tentu atas nama negara Menyiapkan modal bekerja Sekalipun sifatnya pinjaman Tapi ini jauh lebih ringan Dibandingkan dengan Fakta yang selama ini terjadi Mereka meminjam uang Atau kalau tidak menjual Harta kekayaan Tapi jika meminjam uang Bunganya kurang lebih Tertulis 28,8% Tertulisnya ya Tertulisnya itu ya BNI menyiapkan skema 11% Jadi kita sudah memangkas 17% Dari fakta yang selama ini Menjerat leher para Pekerja migran Yang kedua Pinjaman ini bukan paksaan Bukan kewajiban Saya hanya membangun Sebuah pilihan jalan Dari jalan di jaman jahilia Dengan dua cara tadi Kemudian kita bangun jalan baru Sebagai pilihan bagi pekerja migran Jalan berikutnya yang saya bangun Adalah jalan melalui skema kur Kur nanti lebih rendah lagi Kalau BNI dengan 11% Kur sekalipun 11% Tapi 5%-nya disubsidi oleh Negara Dan bunga Kepada PMI-nya Hanya 6% Jadi ini adalah Jalan-jalan Yang kita bangun Sebagai pilihan jalan Bagi pekerja migran Tidak bersifat paksaan Dan bukan kewajiban Oke Lusperasinya beginilah Tugas negara adalah Menyiapkan semua Kebijakan Semua hal Yang dibutuhkan Oleh setiap warga negaranya Jadi ketika satu waktu Warga negara membutuhkan Sebuah fasilitas Maka sesungguhnya negara Sudah membangunkannya Tapi jika warga negara itu Tidak akan menggunakan Fasilitas itu Maka tidak ada paksaan Dan bahkan tidak akan Dituntut warga negara Karena tidak menggunakan Fasilitas itu Sama halnya dengan Lons Kita sudah baru Lons Di bandara Kalau Mas Indra datang Ke loan yang kita siapkan Lons PMI Itu tidak beda Dengan Mas Indra Mampir di bandara Soekarno-Hatta Ke loan Segaruda Atau loan lainnya Kursinya Mebelirnya dibeli Dengan harga mahal Pasanannya nyaman Dan bedanya Bahkan lebih enak Di loan kita Makannya gratis Minumnya gratis Loan lain pasti bayar Bayar Betul Pak Atau Gresek ATM Kan gitu ya Jadi suasana Kenyamanan dibangun Untuk pekerja migran kita Tapi jika pekerja migran Tidak mau mampir Tidak mau menggunakan loan Tidak apa-apa Tapi ketika mereka Menuntut Ingin tempat persinggahan Tempat rehat Yang representatif Negara sudah Menyiapkan Sama halnya Dengan ilustrasi Tadi ya Skema KTA Lewat BNI Dan skema KUR nanti Yang sedang kita Bicarakan prosesnya Dalam waktu dekat Mudah-mudahan bisa selesai Sebetulnya Tidak hanya itu Mas Indra Pembeda KTA Dengan KUR ini Dulu juga PMI Mendapatkan KUR Ini sedikit Satu buka-bukaan Tapi ada praktek Curang dan licik Dalam KUR yang lama Pertama KUR yang lama Itu diberikan di akhir Yang justru Menjelang PMI berangkat Apa relasinya Pinjaman ini diberikan Menjelang PMI berangkat Padahal semua tahapan Proses Sudah dilewati Padahal semua Pembiayaan Sebagai risiko Sudah dikeluarkan Kenapa Saya sebut ini licik Kenapa Saya sebut curang Ini hanya alat Bagaimana PMI disandera Agar tetap Memiliki pinjaman Yang kedua KUR model lama PMI itu Tidak bisa pinjam Langsung ke bank Regulasinya Mengatur sistem linkage Jadi KURnya Namanya KUR PMI Tapi PMI Tidak bisa Meminjam langsung ke bank Karena sistem linkage Muncullah Yang disebut Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam Meminjam KUR ke bank Dengan bunga 6% Tapi ketika Dia meminjamkan Ke PMI Bunganya menjadi 28,8% Itu pesta Pora Rentenir Selama ini Begitu ya Betul Ketiga Dulu PMI dan keluarganya Dijadikan sebagai penjamin Jadi kalau Terlambat bayar Tidak mampu membayar Keluarga Dan PMI Dikejar-kejar Oleh para rentenir Bahkan dari kolektor Sekarang KUR diberikan Di awal Untuk benar-benar Kebutuhan modal bekerja Kedua PMI dan keluarganya Bukan penjamin Resiko yang ditimbulkan Atas pinjaman Dikover oleh Asuransi merah putih Asuransi milik Negara itu Jasindo Dan ketiga Sekarang Berurusan dengan bank Adalah urusan PMI Dengan bank itu sendiri Tidak boleh Diwakili oleh Pihak lain Apalagi Persyaratannya cukup mudah Ada cukup KTP Pas foto Si PMI Dan approval Rekomendasi dari UPT BP2MI Inilah Makna Memerdekakan Dan membebaskan PMI Tadi terkait sindikat Sekarang terkait Ijon Rente Sehingga saya katakan Say goodbye Pesta Para para rentenir Berakhir Pesta kalian Dan itulah Mereka marah Mereka marah Dan terganggu Dengan kebijakan Dan mulai Ngancam-ngancam Pak Benny Seharusnya kan Kalau saya juga Punya mental Untuk berkhianat Kepada merah putih Tidak perlu saya Keluarkan kebijakan ini Untuk undang-undang ini Sudah keluar tahun 2017 Artinya Di zaman Pak Nusron Wahid Tidak ada Peraturan badan ini Beliau juga Happy-happy Tidak pernah Didemo oleh Para pekerja migran Indonesia Kalau saya tidak Mengeluarkan peraturan ini Saya juga bisa happy Dan tidak mungkin Juga ada Pekerja migran Yang mendemo saya Saya bisa menggunakan Alasan Kondisi negara Secara fiskal Lagi tidak sehat Tapi ini adalah Solusi Yang diambil oleh Menghadapi situasi Fiskal negara Dan mengakhiri Pesta pora Para rundenir Oke Pak Benny Ini menarik ini Ini sebenarnya Yang Anda jelaskan tadi Juga baru saja Mau saya tanyakan Terkait begini Pengawasan Pak Karena ternyata kan Sebenarnya Ada kebijakan Yang kurang lebih Hampir sama ya Soal kur tadi itu Tapi ternyata kan Yang namanya Sindikat Bisa ajalah cari jalannya Ternyata PMI nya Tidak bisa langsung pinjam Ke bank Seperti yang digambarkan tadi Oke Itu yang Yang lalu Sudah menjadi evaluasi Tapi yang ke depan Supaya Kebijakan yang mulia Yang sebagai solusi Yang diambil oleh Pak Benny Sebagai kepala BP2MI sekarang Bagaimana pengawasannya Agar secara Implementasi itu Sesuai dengan Semangat mulianya Pak Benny Ini Tapi di lapangan Juga tetap menjadi Kebijakan yang mulia Begitu Pak Tidak ada Akal-akalan sindikat Yang Ya seperti tadi Ada kur Tapi sebelumnya PMI nya Terus pinjam ke bank Kur nya Ya itu Itu bagaimana itu Pak Benny pengawasannya Kalau dulu kan memang Kenapa PMI Tidak bisa meminjam langsung Karena Regulasinya seperti itu Nah sekarang Regulasinya Tanpa linkit Dan PMI Meminjam langsung Tapi potensi Peluang Ya karena Kejahatan itu Selalu satu langkah Di depan aturan Nah itu dia Itu dia Pak Yang harus kita waspadai Dan kita sudah Menyiapkan sebuah perangkat Jika PMI dipaksa Ya Atas kepentingan Sepihak Dan memberatkan Pihak yang lain Oke Maka Jika itu dilakukan Oleh P3MI Ya P3MI itu adalah Perusahaan Perekut penempatan Maka kita tidak akan Segan-segan Untuk merekomendasikan Kepada Kemenaker Agar Ijin Usaha Dari perusahaan tersebut Dicabur Oh begitu Pak ya Sampai sebegitunya ya Oke Ya ini secara umum aja Secara aturan umum Pak ya Maksudnya secara aturan umum Itu ketika Negara punya kebijakan apa Yang bagus Tapi kadang-kadang Di lapangan Ternyata masyarakat Kesulitan Ternyata gak seperti Apa yang dipidatokan Atau disampaikan oleh Pejabat-pejabat tersebut Tapi dalam hal ini Pak Benny akan mengawal Sampai Tingkatan Kebawahnya Pak ya Apa Implementasi di lapangannya Pak Benny ya Dan salah satu diktum Di keputusan kepala badan Turunan dari peraturan badan tersebut Setiap 6 bulan Kita akan melakukan evaluasi Oke Oke Ini luar biasa sekali Pak Benny Semoga seluruh program kebijakannya dari Pak Benny Dalam sebagai kepala BP2MI ini Benar-benar berjalan dengan maksimal Dengan baik Dan terimplementasi secara nyata Pak ya Di lapangan Dan ini sekali lagi Semangat memerdekakan pekerja migran Indonesia Benar-benar terwujud Di eranya Pak Benny nih Dan banyak sih Mas Indra ya Pertama misalnya selain launch Launch ini kan adalah perlakuan hormat negara Pertama pekerja migran Indonesia Yang itu memang layak diberikan pada mereka Kita punya pass track Setiap PMI yang tiba di tanah air Atau kita katakan ketika tiba di tanah air Kan harus melewati pos imigrasi Siapa yang harus melalui jalur khusus Biasanya ofisial diplomatik Dapat pejabat tinggi negara dengan paspor hitam Paspor biru Atau kaum difabel Atau guru pesawat Nah sekarang Di Bandar Sukarno-Hatta Ada pass track Karpetnya bertuliskan PPIP pekerja migran Indonesia Mereka tidak boleh dicampur dengan penumpang umum Tidak boleh mengalami situasi berdesak-desakan antrian panjang PPIP Karena salah satu program saya adalah Menjadikan PMI sebagai warga negara PPIP Ini rencananya di Soekarno-Hatta aja atau di? MOU kita dengan Angkasa Pura II Dan itu akan dilakukan dibangun Di semua Bandara Angkasa Pura II Nanti Angkasa Pura I Tapi tidak semua tentu hanya cukup di kantong-kantong Penempatan pekerja migran Jadi ada launch, kemudian ada pass track Kemudian head desk, meja pelayanan Kemudian juga tanggal 19 besok Kita akan meluncurkan 23 ambulan Bantuan dari Kementerian BUMN Itu Pak Erick Tohir langsung yang support BP2MI selama ini Yang ambulan ini akan diserahkan ke 23 provinsi Untuk pelayanan kesehatan Termasuk yang meninggal, yang sakit Bagi PMI dan keluarganya Bagi PMI dan keluarganya Kemudian tanggal 23 Tanggal 23 ini Pak ya 23 kita launch command center Mas Indra, saya dengan Presiden 9 Juni 2020 Dua bulan setelah saya dilantik Presiden sampai ketawa Ijin Mbak Presiden Kita sedang bernegara Tapi bagaimana bisa selama ini Negara tidak memiliki data yang pasti Tentang jumlah pekerja migran Indonesia Sampai hari ini Kalau ditanya ke Kemlu Datanya 4,5 juta Kalau ditanya ke Naker Data PMI 5 juta Tapi yang tercatat di kami By name, by address Siapa mereka Berasal dari kampung mana Bekerja di negara penempatan apa saja Apa sektor pekerjaan mereka Berapa hak-haknya Dan apa saja yang harus Diterima oleh pekerja migran kita Itu ada dalam sistem kita Tapi data sesungguhnya yang saya yakini World Bank merilis Bahwa sesungguhnya ada 9 juta pekerja migran Indonesia Arti ada 5,3 juta get angka Artinya Kalau negara wajib melindungi PMI Siapa yang akan dilindungi Karena fakta 5,3 juta Tidak ada dalam sistem negara Sehingga salah satu program saya Adalah modernasi sistem Kita bangun command center Untuk tujuannya kita menghasilkan Sebuah single big data Tentang pekerja migran Indonesia Yang akan terintegrasi Terkoneksi dengan 1.500 Kementerian lembaga Dan badan-badan lainnya Sudah ada berapa terobosan Tadi ini dari Pak Benny Ini harus kita follow up Sebagai media harus kita follow up Ini Pak Pak Benny ya Tanggal 24 Kita launching lagi Migran klinik Kita punya klinik Nanti akan dibangun di sini Baik ini luar biasa nih Kalau tadi datanya beda-beda saja Itu untuk penentuan anggaran kan pasti Kan ini buat dasar penentuan anggaran juga Berarti kan Pak Jadi saya gak heran Kalau cuma 350 miliar untuk Dan ini kan tidak sulit sebetulnya Ini udah era revolusi 4.0 Urusan digitalisasi Urusan IT Urusan sistem Itu udah dunianya Anak-anak milenial sekarang Jadi masa kita harus kalah Pada perkumpulan anak-anak muda Iya kan Kalau muta anak muda Padahal negara punya resources Kan gitu Betul Dan semua pembiayaannya Dibayar oleh rakyat gitu Nah ini yang harus kita selesaikan juga Berarti soal kepedulian sih Pak Pada intinya Pak ya Oke Baik Pak Benny luar biasa sekali Semoga itu tadi Harapan kita sebagai media Tentu saja Kami mohon izin dulu Di awal Pak Benny Kita akan mengawal Kebijakan Pak Benny ini Tentu akan ada kritik-kritik Kalau memang tidak sesuai Dengan apa yang disampaikan Pak Benny hari ini ya Pak Benny Terima kasih Pak Benny Atas waktunya Di Newsmaker Medcom.id Untuk edisi kali ini Salam sehat selalu Tetap semangat Pak Benny Jangan mundur Pak Benny Kalau ada yang ngancam-ngancam Pak, PMI berdaya PMI sejahtera Siap Pak Benny Oke Assalamualaikum Saya kan pembantu presiden Saya hanya melaksanakan perintah presiden Yaitu lindungi PMI Dari ujung rambut sampai ujung kaki Baik Oke Semoga sukses Pak Benny Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Ya itulah diskusi kita Di Newsmaker Medcom.id Kali ini Terima kasih Anda terus Menyaksikan tayangan Newsmaker Setiap hari Sabtu pukul 17 Waktu Indonesia Barat Saya Indra Molana Salam sehat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.